Seorang wanita sejatinya adalah singa yang tertidur Sekali saja engkau bangunkan dirinya, bersiaplah untuk menerima terkamannya Cerita dimulai ketika seorang wanita yang terbangun karena sebuah mimpi buruk tentang suaminya yang melakukan bunuh diri Dan keesokan harinya, ia harus menerima kenyataan pahit ketika jurusita pengadilan memaksanya untuk pergi dari apartemen mewahnya Wanita tegar ini adalah So Hee Shun Yang mulai beberapa hari ini telah resmi menyandang status janda dengan seorang putri yang masih SMP Cerita kemudian berlanjut dengan sosok duda tampan dan kaya raya yang bernama Lee Hyungjo Ia adalah seorang CEO perusahaan game seluler terbesar saat ini Ia terlihat sedang menikmati liburan mewah dengan teman-teman gengnya Salah satu temannya bernama Cho Soon Jae adalah CEO video game yang sudah berstatus menikah Kemudian Jo Ho Chan adalah pria lajang yang sukses dengan firma hukumnya Dan terakhir seorang dokter bedah kecantikan yang juga masih lajang Kemudian di sebuah tempat super mewah dan eksklusif Sebuah peluncuran biro jodoh khusus untuk kalangan 1% berlangsung mewah dan meriah Cho Yo Soon adalah pimpinan biro jodoh super eksklusif tersebut yang ia namai Rex Agensi Rex tersebut adalah terbaik di kalangan 1% Korea Sementara itu di tempat berbeda Yesun yang sudah bangkrut karena skandal suaminya Kini harus menjalani hidup dengan sederhana bersama putrinya Ibu Yesun diam-diam mendaftarkan putrinya menjadi member agensi biro jodoh Rex Karena sebagai seorang ibu Ia ingin putrinya bisa mendapatkan suami yang lebih baik Namun Yesun tentu menolaknya karena ia sadar hidupnya sudah tidak sekaya dulu lagi Malam itu Yesun kembali teringat betapa hancur hatinya saat suami yang sangat ia cintai Tiba-tiba meminta cerai karena ia merasa sudah tidak ada perasaan lagi padanya Dan ia dengan jujur mengatakan ingin hidup bahagia dengan wanita lain yang saat ini sangat ia cintai Sekuat apapun Yesun memohon kepada suaminya untuk tidak meninggalkan dirinya Namun itu semua percuma 15 tahun ini hidup Yesun ia curahkan hanya untuk menjadi istri dan ibu yang terbaik untuk keluarganya Wanita yang membuat suami Yesun jatuh cinta dan teka meninggalkan Yesun Rupanya hanyalah seorang wanita ambisius yang sengaja memperalat dan menjebak suami Yesun Frustasi karena dituduh sebagai pelaku utama penggelapan dana perusahaan Dan mengetahui ia hanya dijadikan alat dari wanita Yesun yang membuatnya jatuh cinta setengah mati Akhirnya suami Yesun memilih untuk mengakhiri hidupnya Wanita Yesun itu bernama Jin Hui Setelah kematian suami Yesun ia memilih untuk mengamankan diri dengan menuduh suami Yesun sebagai pelaku pelecehan seksual atas dirinya Padahal ia telah mengambil semua dana ilegal yang selama ini dilakukan oleh suami Yesun Yesun merasa sangat kasian kepada mantan suaminya Karena Yesun mengira Jin Hui dan suaminya sama-sama saling mencintai Namun ternyata Jin Hui hanya memanfaatkannya saja Dan lebih menyakitkan lagi Dulu suaminya rela meninggalkan dirinya demi seorang licik seperti Jin Hui Cerita kemudian kembali ke timeline utama Jin Hui sengaja mendaftar sebagai member Rex untuk bisa mendapatkan suami dari kalangan atas Dan Jin Hui sudah mengincar Lee Hyun Soh sang CEO perusahaan game seluler Yang tercatat sebagai orang kaya nomor 30 di Korea Ibu Hyun Jo telah mendaftarkan putranya agar bisa mendapatkan wanita berkelas dari agensi Rex Rumahnya Hyun Jo adalah seorang duda dengan seorang anak laki-laki yang kini duduk di sekolah SMA Ia bercerai setelah istrinya ketahuan selingkuh dan itu tidak hanya satu kali Kemudian di tempat berbeda Saat Hye Sun bertemu dengan profesor yang akan memberinya pekerjaan Hye Sun merasa kurang nyaman saat profesor tersebut mulai kurang ajar kepadanya Hanya karena statusnya yang seorang janda Kemudian saat Hye Sun mencoba menenangkan diri Ia tidak sengaja bertemu dengan mantan pacarnya saat kuliah dulu Yang bernama Cho Seo Jin Dan kini mantan pacarnya itu telah menjadi seorang profesor muda di sebuah universitas Hye Sun sengaja tidak menceritakan tentang pernikahannya Saat Seo Jin menanyakannya Namun Seo Jin merasa khawatir dengan apa yang sebenarnya terjadi kepada Hye Sun Hyun Jo menolak saran ibunya untuk menikah lagi Ia sungguh trauma dengan pernikahan pertamanya Dan putera Hyun Jo sendiri rupanya tidak menginginkan memiliki saudara baru Dan ia juga tidak ingin ibu baru Nyonya Choi sang pemilik Rex Rupanya adalah ibu tiri dari Seo Jin Ia menikah dengan ayah Seo Jin yang seorang bangsawan Keesokan harinya Nyonya Choi sengaja menemui Hyun Jo Untuk meyakinkan Hyun Jo Agar tidak mengundurkan diri dari Rex Nyonya Choi memberi Hyun Jo keistimewaan Keistimewaan untuk memilih pasangannya Dan semua keistimewaan yang diberikan Nyonya Choi Adalah upaya agar Hyun Jo tidak mengundurkan diri Karena Hyun Jo sendiri adalah member nomor satu di angkatan Rex tahun ini Hye Sun datang ke agensi Rex untuk mengembalikan keanggotaannya Dan meminta biaya pendaftarannya dikembalikan Namun saat itu Hye Sun mendengar Nyonya Choi menyapa Jin Hui Yang kebetulan juga ada di sana Hye Sun sangat terkejut sampai ia tidak sengaja menjatuhkan vas besar di ruangan tamu agensi Rex Hye Sun sungguh tidak menyangka akan bertemu dengan Jin Hui kembali Sedikit flashback saat kesedihan di pemakaman suami Hye Sun Wanita tegar itu duduk di sudut ruangan gelap Sambil membaca surat terakhir permohonan maaf suaminya Kemudian Hye Sun memberanikan diri untuk pergi menemui Jin Hui di kantornya Ia merasa Jin Hui begitu kejam kepada suaminya Cerita kemudian kembali ke timeline utama Saat Jin Hui dan Hee Jun dipertemukan kembali Mereka berdua sama-sama terkejut Jin Hui memilih untuk pergi saat melihat Hye Sun Hye Sun sedang membersihkan pecahan vas yang ia pecahkan Mengerti bahwa kedatangan Jin Hui pasti untuk mendaftarkan keanggotaan Rex Hye Sun kemudian merubah keputusannya untuk mengundurkan diri Melihat latar belakang pendidikan Hye Sun yang cemerlang Membuat Rex tentu saja sangat senang menerima anggota seperti Hye Sun Kemudian saat Hye Sun akan pergi Jin Hui menyapanya karena ada yang ingin ia sampaikan Jin Hui tanpa rasa malu mengancam Hye Sun untuk tidak melakukan sesuatu yang bisa membuatnya marah Jin Hui tidak ingin Hye Sun merusak nama baiknya Ia menyuruh Hye Sun untuk berpura-pura tidak mengenalnya Hye Sun dengan tegas menunjukkan ia sama sekali tidak takut dengan ancaman Jin Hui Ia bahkan dengan jujur mengatakan perilaku buruk Jin Hui di masa lalu Tidak layak untuk membuatnya bergabung dengan Rex untuk mendapatkan pria yang baik Kemudian di tempat berbeda Geng pria elit sedang makan malam bersama Sung Jae mengajak Hyun Jo untuk bekerja sama Mengingat dahulu mereka berdua adalah satu tim saat merintis perusahaan game bersama Sebelum akhirnya Hyun Jo memilih untuk mendirikan perusahaan sendiri dan berhasil sukses seperti sekarang Kemudian keesokan harinya Seok Jin harus menerima kenyataan menyedihkan saat ibu kandungnya Akhirnya harus menyerah kepada penyakitnya Seok Jin memiliki trauma masa kecil karena perlakuan kejam sang ayah pada dirinya dan kakaknya Hingga akhirnya kakak Seok Jin harus meninggal di usia muda Terlihat saat itu hanya Nyonya Choi saja yang datang berbela Sungkawa di pemakaman ibu kandung Seok Jin Kemudian saat Nyonya Choi memimpin rapat untuk membahas tentang kandidat pasangan untuk Hyun Jo Seorang pegawai senior Rex menyarankan seorang profesor bernama Min Ji Yang merupakan putri dari ibu tunggal salah satu anggota dewan Sedangkan Jin Hui juga dicalonkan oleh pegawai Rex yang lain Pegawai tersebut mencalonkan Jin Hui karena ia diminta secara pribadi untuk mendukung Jin Hui sepenuhnya Hee Soon saat itu pergi ke kantor Rex untuk membayar biaya FAS yang telah ia pecahkan Ia juga mencari informasi tentang Jin Hui Kini Hee Soon semakin ingin menjadi member Rex untuk bisa membalas dendam kepada Jin Hui Di hari berikutnya Hee Soon menemui Nyonya Choi untuk memberitahu semua tentang masa lalu Jin Hui Ia dengan jujur mengatakan tujuannya menjadi member Rex adalah untuk balas dendam atas kematian suaminya Nyonya Choi sendiri sebenarnya sudah menduga tentang hubungan misterius antara Hee Soon dan Jin Hui Nyonya Choi memberi Hee Soon saran tentang cara balas dendam elegan kepada seorang pelakor seperti Jin Hui Hee Soon harus bisa sukses menikahi pria terbaik yang juga diinginkan oleh Jin Hui Saat itu Jin Hui tiba-tiba datang untuk bertemu dengan Nyonya Choi Ia terlihat sangat kesal karena Nyonya Choi sedang bersama dengan Hee Soon Dan Nyonya Choi menolak untuk bertemu dengan Jin Hui Jin Hui kemudian mengikuti Hee Soon untuk mengingatkan agar Hee Soon tidak mengabaikan ancamannya tempoh hari Jin Hui memprovokasi Hee Soon dengan mengatakan hal buruk tentang suaminya Hee Soon tidak tinggal diam Ia berbalik menekan Jin Hui agar berhenti menfitnah suaminya Sesampainya di apartemennya Jin Hui masih sangat kesal dengan Hee Soon Namun ia mendadak berubah saat melihat sosok kandidat presiden yang sedang ada di televisi Apa hubungan pria tersebut dengan Jin Hui masih belum kita ketahui Sementara itu di tempat berbeda Seok Jun memutuskan untuk mulai sekarang tinggal bersama ayahnya Setelah sebelumnya ia memilih tinggal di apartemen selama ibunya sehat dahulu Kemudian di tempat berbeda Sekretaris kandidat presiden tersebut yang bernama Airan Sedang membahas tentang keinginannya untuk melihat putrinya berhasil mendapatkan pria paling kaya di agensi jodoh Rex Keesokan harinya Airan secara khusus menemui Nyonya Choi untuk menawarkan sesuatu Agar Nyonya Choi bisa membantu Mi Jin mendapatkan pria terbaik di Rex Di tempat berbeda He Sun diminta profesornya untuk menangani sebuah proyek Namun proyek tersebut rupanya adalah rencana Jin Hui agar ia bisa mengendalikan He Sun Jin Hui sangat paham dengan kondisi ekonomi He Sun sekarang dan ia ingin memanfaatkan kelemahan He Sun tersebut Kemudian demi bisa diajukan sebagai kandidat calon pasangan untuk Li Yunjo Jin Hui memberitahu rahasia besarnya bahwa ia adalah putri kandidat presiden Song Pil Yong Yang selama ini disembunyikan Kemudian karena merasa perjodohan Rex di tahun ini penuh dengan kejutan Akhirnya Nyonya Choi memutuskan untuk membuat sebuah westa topeng Yang hanya akan diikuti oleh 40 anggota Rex terpilih Selama acara tersebut mereka akan menyembunyikan identitas semuanya Dan mereka bebas untuk mendekati siapapun Kemudian di akhir acara baru akan diberitahu identitas mereka sebenarnya Dan siapapun yang berbuah curang bisa dikeluarkan dari Rex Para pendamping Rex menginfokan undangan tersebut untuk para member terpilih Mereka juga menyarankan agar mereka semua bisa tampil memukau di pesta nanti Nyonya Choi bahkan secara khusus menemui Hyunjo untuk mengundang dan meyakinkan Hyunjo untuk datang ke pesta topeng nanti Hyunjo mulai tertarik karena ia juga ingin mengetahui Siapakah wanita yang tertarik kepadanya tanpa mengetahui siapa ia sebenarnya Malam harinya, sebagai ibu tiri yang baik Nyonya Choi mendukung suaminya yang meminta Sok Jin untuk bergabung dan menemukan jodoh di agensi Rex Nyonya Choi pun langsung menjadikan Sok Jin sebagai salah satu dari 20 pria terbaik Yang bisa hadir di pesta topeng nanti Dan malam pesta topeng pun tiba Semua tamu eksklusif datang dengan penampilan terbaiknya Mereka mencoba mencuri perhatian di malam pesta itu Dengan topeng yang mereka kenakan mereka tidak bisa mengenali satu sama lain Bahkan Hyesun yang sengaja datang untuk mencari Junhui Ia tidak bisa menemukannya Padahal saat itu mereka berdua sempat tidak sengaja bersenggolan satu sama lain Sedikit flashback sebelum malam pesta topeng Pagi itu Hyesun sedang mengajak putrinya untuk berkeliling di universitas tempatnya mengajar Awalnya Minji sangat senang menemani ibunya hari itu Namun ketika profesor yang menjadi atasan Hyesun membahas tentang proyek yang ditawarkan oleh Junhui Tempohari Minji merasa kesal dan kecewa dengan hal tersebut Minji sangat terganggu dengan wanita penyebab hancurnya keluarganya dan sampai sekarang masih mengganggu ibunya Keesokan harinya Minji memberanikan diri untuk menemui Junhui Minji memperingatkan Junhui agar berhenti mengganggu ibunya Atau ia akan nekat meneror dan menyebarkan aib Junhui yang telah menggoda ayahnya Junhui yang tidak memiliki belas kasihan Ia sengaja memberitahu bahwa ayah Minji adalah pelaku kejahatan seksual kepadanya Minji tentu sangat sedih dan tidak ingin mempercayai hal tersebut Junhui kemudian pergi meninggalkan Minji setelah memberinya uang untuk pulang naik taksi sendirian Setibanya di kantor, Junhui teringat dengan masa lalunya saat ia mencoba menemui ayah kandungnya Ia sangat kecewa dan hancur hatinya saat ayahnya mengusirnya Namun sekarang Junhui malah tega melakukan hal tersebut kepada Minji Kemudian akhirnya Hisun menemukan Minji di kantor polisi Setelah seharian mencarinya dengan perasaan sangat khawatir jika terjadi sesuatu kepada putri kesayangannya Minji kemudian menceritakan tentang apa yang dikatakan oleh Junhui kepadanya Minji sangat terluka dengan cerita dari Junhui itu Hisun tentu sangat merasa bersalah kepada putrinya Kemudian konsultan Rex menelpon Hisun dan mengundangnya ke acara pesta topeng Karena nyonya Choi secara khusus memilih Hisun Awalnya Hisun tidak ingin pergi Namun ia berubah pikiran karena mengetahui Junhui datang ke pesta itu Dan malam pesta topeng pun tiba Hanya 40 undangan terpilih yang bisa mengikuti pesta super eksklusif tersebut Semua datang dengan harapan bisa menemukan pasangan Namun tidak dengan Hisun Junhui mendapatkan bocoran tentang identitas samaran Hyunso dalam pesta topeng itu Namun rupanya nyonya Choi telah menukar identitas samaran dari Hyunso dan juga Seokjin Tanpa sepengetahuan para pegawai lainnya Dan ia hanya membagikan hal tersebut kepada Jimin saja Karena nyonya Choi ingin mendekatkan Jimin dengan Hyunso Saat peserta wanita tampil menggoda untuk menarik para pria Hisun sibuk mencari Junhui karena memang itu adalah tujuannya datang ke pesta tersebut Sementara itu di tempat berbeda Putera Hyunso yang bernama Jungho Mulai menemui ibunya secara diam-diam Namun ia sangat kecewa karena melihat ibunya sedang bermesraan dengan pria lain Kemudian kembali ke pesta topeng Jinhui terlihat sangat aktif mendekati Seokjin yang ia kira adalah Hyunjo Sedangkan saat Hyunjo asli ingin mendekati Jinhui karena tertarik dengan fisiknya yang menggoda Jinhui tentu mengabaikannya Jinhui sangat senang ketika Seokjin yang ia kira sebagai Hyunjo mulai menunjukkan ketertarikan kepadanya Ia mengajak Seokjin untuk pergi ke tempat tersembunyi untuk bermesraan berdua Namun Seokjin tiba-tiba merasa risih dengan Jinhui yang terlalu agresif kepadanya Sementara itu saat Hyunjo terlihat sendirian Hyunjo mencoba mendekatinya Hyunjo mulai tertarik dengan sikap anggun dan juga pemikiran cerdas Hyunjo Melihat Hyunjo bersama dengan Hyunjo Jimin mendatangi mereka Karena ia ingin mengakrabkan diri dengan Hyunjo Namun Hyunjo malah merasa risih dengan sifat sombong Jimin Kemudian Seokjin juga datang untuk bergabung Mendengar cerita Hee-sun tentang pengalaman studi dan pekerjaannya Membuat Hyunjo mulai kagum kepada Hee-sun Dan Seokjin sendiri ia merasa familiar dengan suara dan cerita Hee-sun Seokjin mengatakan Hee-sun mengingatkannya kepada mantan pacar saat ia kuliah dahulu Namun ia ragu karena tidak mungkin Hee-sun mengikuti acara perjodohan Yang ia tahu Hee-sun masih menikah dan hidup bahagia Hee-sun sepertinya tahu bahwa pria di sebelahnya adalah Seokjin Ia kemudian menyindir Seokjin dengan mengatakan Seokjin juga mirip dengan mantan pacarnya saat masa kuliah dahulu Namun pria itu tiba-tiba pergi ke luar negeri setelah mengajaknya putus Hyunjo terlihat menyimak dengan baik cerita dari Hee-sun Kemudian Jin-hui datang untuk bergabung karena melihat Seokjin juga ada di sana Hyunjo mencoba untuk memberikan bantuan kepada Jin-hui Namun Jin-hui tentu menolaknya karena ia lebih memilih bantuan dari Seokjin Kemudian acara terakhir adalah perkenalan identitas mereka yang sebenarnya Dan mereka harus membuka topeng masing-masing Saat Jin-hui dengan bangga menunjukkan pesonanya Ia tentu menjadi pusat perhatian para pria Kemudian tiba giliran Hee-sun mengenalkan dirinya Jin-hui terkejut melihat Hee-sun ada di sana Seokjin sendiri mulai bertanya-tanya Kenapa Hee-sun ada di acara ini Karena yang ia tahu Hee-sun sudah bahagia dan memiliki rumah tangga yang harmonis Setelah memberitahu identitasnya Hee-sun meminta sedikit waktu untuk menjelaskan tujuannya datang ke acara ini Wajah Jin-hui tentu menjadi pujat Karena ia takut Hee-sun akan mengungkap masa lalunya Melanjutkan ketegangan saat Hee-sun membuka topengnya Dan meminta sedikit waktu untuk menjelaskan tujuannya datang ke pesta Hee-sun menceritakan bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi kepada keluarganya Saat itu Jin-hui terlihat cemas mendengarkan Hee-sun bercerita Karena ia tahu Hee-sun akan membongkar kejahatannya di masa lalunya Namun saat itu Hee-sun tidak bisa melanjutkan ceritanya Karena terjadi keributan antara anggota Rex Dimana ada sepasang suami istri yang belum bercerai Tapi sama-sama mengikuti pesta tersebut untuk mencari pasangan Kemudian saat akan pulang Jin-hui sangat terkejut karena mengetahui ia salah mengira Seokjin sebagai Hyun-ju Kemudian selesai acara Malam itu semua peserta diminta untuk memilih siapa yang ingin mereka kenal lebih jauh lagi Hyun-ju sepertinya sudah memiliki pilihan siapa yang ingin ia kenal lebih jauh Sementara Seokjin terlihat masih memikirkan Hee-sun Ia ingin tahu apa yang telah terjadi kepada perempuan yang masih ada di hatinya itu Keesokan harinya Jin-hui meminta konsultan untuk mencari tahu siapa yang dipilih oleh Hyun-ju Jin-hui berusaha agar ia bisa didekatkan dengan Hyun-ju Dan di luar dugaan Nyonya Choi terlihat puas karena rupanya Hyun-ju dan Hee-sun saling memilih satu sama lain Nyonya Choi kemudian mengajak Hee-sun untuk bertemu Ia ingin mendengarkan cerita yang belum sempat Hee-sun ceritakan kemarin Hee-sun kemudian menceritakan semuanya kepada Nyonya Choi Dan keinginannya untuk membalas dendam kepada Jin-hui Nyonya Choi menasehati Hee-sun bahwa wanita licik seperti Jin-hui Tidak akan hancur hanya dengan Hee-sun mengungkapkan masa lalu buruknya Dan cara untuk menghancurkan Jin-hui adalah dengan merebut apa yang sangat diinginkan oleh Jin-hui sekarang Kemudian saat akan pulang Hee-sun kembali bertemu dengan Jin-hui secara tidak sengaja Jin-hui menyindir Hee-sun karena mengira Hee-sun sangat ingin tahu hasil kecocokan para peserta pesta topeng Hee-sun selalu kesal setiap kali melihat Jin-hui yang tidak pernah merasa bersalah kepadanya Dan hal inilah yang membuat Hee-sun semakin ingin memberi pelajaran kepada Jin-hui Kedatangan Jin-hui adalah ia secara langsung ingin meminta Nyonya Choi untuk mendengatkan dirinya kepada Hyun-ju Kemudian Nyonya Choi pergi menemui Hyun-ju Nyonya Choi menanyakan alasan Hyun-ju memilih Hee-sun yang kurang menonjol dalam pesta kemarin Rupanya Hyun-ju terpikat dengan kecerdasan Hyun-sun dan ia ingin tahu kelanjutan cerita Hyun-sun kemarin Malam Namun saat itu Nyonya Choi sengaja merubah hasil kecocokan dan ia menjodohkan Hyun-ju dengan Jin-hui Hyun-ju tidak ada masalah soal itu ia kemudian meminta Nyonya Choi untuk mempertemukan dirinya Dengan Seok-jin yang kemarin malam cukup akrab dengannya Kemudian di tempat berbeda Seok-jin menemui Hee-sun untuk menanyakan tentang alasan Hee-sun mengikuti perjodohan di Rex Hee-sun akhirnya menceritakan tentang kematian suaminya dan kondisi Hee-sun sekarang Seok-jin tentu merasa iba dan ingin menolongnya Ia ingin memberikan posisi pengajar tetap di universitas Namun Hee-sun menolaknya Seok-jin kemudian menanyakan tentang kelanjutan cerita Hee-sun kemarin malam Hee-sun pun akhirnya menceritakan tentang tujuan balas dendamnya kepada Jin-hui Seok-jin pun terkejut dengan hal itu karena Jin-hui kemarin malam mendekati dirinya Kemudian di tempat berbeda Karena nilai pelajaran balsa Korea Jung-ho paling rendah di antara mahal lainnya Nenek Jung-ho ingin mencarikan guru privat untuk cucunya Kemudian hari berikutnya Jimin menanyakan kenapa Nyonya Choi menjodohkan Jin-hui dengan Hyun-jo Rupanya Nyonya Choi sengaja mengenalkan Jin-hui terlebih dahulu Agar Hyun-jo mengetahui tentang Jin-hui Dan akhirnya tidak akan memilihnya Karena Jin-hui bukanlah wanita yang memenuhi standar ibu Hyun-jo Jin-hui hanyalah pembanding untuk sosok Jimin yang lebih sempurna Dan memenuhi standar kandidat istri untuk Hyun-jo Kemudian Hee-sun mendapatkan telpon dari konsultan Rex yang telah memilihkan pasangan untuk Hee-sun Malam itu di tempat yang sama Jin-hui akhirnya bertemu dengan Hyun-jo Dan Hee-sun juga bertemu dengan pria yang memilihnya Hyun-jo merasa aneh kenapa Jin-hui memilihnya Padahal di pesta kemarin ia selalu mengajukannya Namun Jun-hui mengatakan ia memilih Hyun-jo karena kasihan melihat Hyun-jo yang kesepian di pesta kemarin Sementara itu Hee-sun mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari pria pensum yang dipilihkan oleh Rex untuknya Saat pria tersebut mengajak Hee-sun untuk memesan kamar Hee-sun begitu terkejut dan ketakutan Hingga tidak sadar ia menelpon Seok-jin Seok-jin tentu langsung bergegas dengan menemui Hee-sun Ia menemani Hee-sun agar tidak terlalu tertekan dengan kejadian tadi Seok-jin akhirnya menceritakan alasannya tiba-tiba menghilang saat mereka kuliah dahulu Ia tidak memiliki pilihan lain karena tidak berani menentang ayahnya Seok-jin juga menceritakan tentang kematian kakaknya yang memberi trauma berat untuk dirinya Mendengar cerita Seok-jin membuat Hee-sun merasa bersalah Karena selama ini ia telah membenci Seok-jin Kemudian Hee-sun tidak sengaja melihat Jin-hui yang ada di hotel tersebut dengan seorang pria Seok-jin mengenali pria tersebut adalah Hyun-jo Seorang CEO game terpopuler saat ini Seok-jin juga menceritakan tentang ID card di pesta kemarin yang sengaja ditukar oleh Nyonya Choi Sehingga banyak yang mendekatinya karena mengira dirinya adalah Hyun-jo Hee-sun kini semakin yakin bahwa tujuan Jin-hui saat ini adalah untuk mendapatkan Hyun-jo Kemudian keesokan harinya Profesor atasan Hee-sun terpaksa menuruti keinginan Jin-hui Yang memintanya untuk tidak mengikut sertakan Hee-sun dalam proyek mereka Namun profesor tersebut memberi Hee-sun pekerjaan tambahan untuk menjadi guru privat kepada putra Hyun-jo Rupanya profesor tersebut adalah teman ibu Hyun-jo Sementara itu karena belum tahu tentang hubungan rahasia antara mantan istrinya dan Sung-je Hyun-jo pun meneruskan proyek kerjasama perusahaannya dengan perusahaan Sung-je Dan malam harinya Hyun-jo bertemu dengan Hee-sun untuk pertama kalinya Saat Hee-sun selesai memberikan les privat untuk putranya Melanjutkan pertemuan Hyun-jo dan Hee-sun untuk kedua kalinya Namun kali ini Hyun-jo tidak mengenali Hee-sun Mulai kini Hee-sun memiliki semangat untuk membuat Jin-hui merasakan bagaimana Rasanya kegagalan mendapatkan sesuatu yang sangat ia inginkan Hyun-jo sempat bertanya kepada ibunya tentang bagaimana mendapatkan guru privat untuk Jung-ho Karena Hyun-jo merasa ia seperti familiar dengan wajah tersebut Kemudian keesokan harinya, Jin-hui merasa bahagia karena kiriman berlian dari Hyun-jo Ia menduga Hyun-jo telah jatuh hati kepadanya Sementara itu di tempat berbeda, Seok-jin secara pribadi meminta direktur universitas untuk mengikutkan Hee-sun dalam proyek baru mereka Namun hal tersebut ditolak oleh Ji-min Ia merasa tidak selevel dengan Hee-sun karena bukanlah lulusan luar negeri Rupanya Seok-jin sengaja meminta Hee-sun untuk bergabung dalam proyek kelas bisnis universitas Karena ia tahu Hyun-jo adalah salah satu peserta kelas tersebut Kemudian setelah makan malam bersama, Hyun-jo terlihat sedikit menghindar dari Jin-hui Namun Jin-hui tidak habis akal untuk tetap bisa dekat dengan Hyun-jo Ia meminta tumpangan untuk bisa pulang bersama dengan Hyun-jo Sementara itu hubungan Hee-sun dengan Jung-ho kini semakin akrab Sosok Hee-sun yang keibuan sangat memberi kenyamanan untuk Jung-ho Kemudian setibanya di rumah, saat supir Hyun-jo akan mengantar Jin-hui untuk pulang Jin-hui melihat Hee-sun keluar dari rumah Hyun-jo Jin-hui merasa kesal dan ia pun menghasut Hyun-jo Dengan mengatakan Hee-sun adalah peserta agen jodhoreks Yang selalu mengincar pria-pria kaya Hyun-jo pun akhirnya mengingat sosok Hee-sun Hee-sun kemudian kembali ke rumah Hyun-jo untuk mengambil ponselnya yang tertinggal Hyun-jo pun langsung menegur Hee-sun karena ia sudah termakan oleh hasutan Jin-hui Hee-sun tentu terkejut dan tersinggung dengan ucapan Hyun-jo padanya Ia pun mengambil keputusan untuk berhenti mengajar setelah Jung-ho besok selesai ujian Hee-sun menasihati Hyun-jo agar berpikir bijak sebelum menuduh dan bersikap kasar kepada orang lain Karena Hyun-jo adalah seorang ayah yang seharusnya memberi contoh yang baik untuk Jung-ho Hyun-jo pun hanya terdiam dan kemudian Hee-sun memilih untuk pulang dengan rasa kesal Kemudian Jin-hui sengaja menyalip mobil Hee-sun untuk memperingatkan dirinya agar menjauhi Hyun-jo Namun Hee-sun sama sekali tidak takut dengan ancaman Jin-hui dan ia sangat siap untuk membalas dendam kepada Jin-hui Kemudian keesokan harinya Jin-hui meminta bergabung dengan firma hukum milik Ho-chan agar ia bisa lebih dekat dengan Hyun-jo Kemudian setelah mengetahui Hyun-jo mulai kurang tertarik melanjutkan hubungannya dengan Jin-hui Nyonya-jo langsung menawarkan Hyun-jo untuk berkenalan dengan Ji-min Yang ia nilai sangat layak untuk menjadi istri seorang CEO sukses seperti Hyun-jo Dan di hari berikutnya Hyun-jo pun melakukan kencan pertamanya dengan Ji-min di sebuah sirkuit balap Padahal di hari itu sebenarnya Hyun-jo memiliki janji untuk bermain golf dengan Ho-chan dan Jin-hui Namun ia hanya memberitahu Ho-chan bahwa ia tidak bisa datang Hal tersebut tentu membuat Jin-hui sangat kesal Kemudian saat Nyonya Choi menanyakan tentang pendapat Hyun-jo kepada Ji-min Hyun-jo tidak merasa keberatan untuk meneruskan hubungannya Karena bagi Hyun-jo, Ji-min adalah sosok piala yang akan menambah citra baiknya sebagai seorang CEO sukses Di tempat berbeda, hari ini adalah hari bahagia Jung-ho karena ia mendapatkan nilai sempurna untuk mata pelajaran Bahasa Korea Jung-ho merasa sangat senang dan ia menganggap Hee-sun sebagai sosok ibu yang membuatnya nyaman untuk berbagi tentang apapun yang ia inginkan Termasuk dengan keinginan Jung-ho untuk menemui ibunya Dan kemudian, Hee-sun berpamitan karena ia tidak bisa mengajar Jung-ho lagi Namun ia akan selalu memberi Jung-ho semangat Jung-ho dan neneknya tentu kaget dengan keputusan Hee-sun yang tiba-tiba Apalagi mereka sudah nyaman dengan kehadiran Hee-sun Jung-ho dan neneknya memprotes keputusan Hyun-jo Jung-ho merasa sosok Hee-sun adalah orang yang sangat ia butuhkan Karena bisa memberi kenyamanan seperti seorang ibu untuknya Hyun-jo pun mulai merasa bimbang dengan keputusannya memecat Hee-sun Kemudian saat Hyun-jo bertemu dengan Seok-jin Mereka melanjutkan ke agraban mereka setelah dari pesta topeng kemarin Seok-jin menceritakan tentang kehidupan Hee-sun Dan tujuan Hee-sun mengikuti perjodohan di Rex bukanlah untuk mencari pasangan Namun ia hanya ingin menyampaikan sesuatu kepada semua peserta Rex Setelah mendengar tentang sosok Hee-sun Hyun-jo mulai merasa bersalah kepada Hee-sun Karena pemikirannya yang begitu dangkal kemarin Kemudian Hee-sun mendapatkan masalah karena Jin-ho telah melelang apartemen miliknya Jin-ho tentu sengaja ingin membuat Hee-sun semakin menderita Namun Hee-sun tidak akan pernah menyerah begitu saja kepada Jin-ho Kemudian Hee-sun mendapatkan ajakan makan bersama dari Hyun-jo Ia ingin secara pribadi meminta maaf kepadanya Hyun-jo merasa bersalah dengan tindakannya kemarin yang tidak menghormati Hee-sun Dan Hee-sun membuat Hyun-jo sadar untuk memperbaiki sikapnya Karena ia ingin menjadi ayah yang baik untuk Jung-ho Hyun-jo meminta Hee-sun untuk mengajar Jung-ho kembali Kemudian sambil menikmati pemandangan indah di tempat itu Mereka berdua saling bercerita satu sama lain tentang keluarganya Hee-sun pun menceritakan tentang tujuannya mengikuti pesta Rex Adalah untuk bertemu dengan wanita yang menyebabkan suaminya bunuh diri Namun ia memilih tidak memberitahu siapa wanita yang Hee-sun maksud Hee-sun ingin bisa membalaskan dendamnya tersebut terlebih dahulu Sebelum memberitahu siapakah wanita itu Kemudian sebelum pulang Hyun-jo memberikan Hee-sun sebuah mobil sebagai permintaan maaf Dan bentuk terima kasih karena sudah membantu Jung-ho Namun Hee-sun tentu menolaknya Sementara itu saat Seok-jun pergi ke apartemen Hee-sun Ia bertemu dengan Min-ji yang sangat ramah kepadanya Seok-jun tentu sangat senang bisa bertemu dengan putri dari Hee-sun Kemudian sesampainya di rumah Hyun-jo menelpon karena ia kesulitan untuk menghubungi Jung-ho yang belum juga pulang Hee-sun pun dengan mudah bisa menemukan Jung-ho Karena saat itu Jung-ho juga menghubungi Hee-sun Karena ia merasa sedih setelah bertemu dengan ibunya Jung-ho kecewa karena melihat ibunya sedang bersama dengan pacar barunya Hee-sun mencoba menenangkan Jung-ho dan kemudian mengantarnya untuk pulang Di tempat berbeda Jin-ho yang tidak sabar untuk mendapatkan Hyun-jo Karena ia merasa Hyun-jo mulai menjahuinya Jin-ho memilih untuk mengembalikan cincin berlian dari Hyun-jo Namun ia berusaha untuk menggoda Hyun-jo dengan tubuhnya Namun saat itu Jung-ho dan Hee-sun tiba-tiba datang dan tidak sengaja melihat kebersamaan Jin-ho dan Hyun-jo Kedatangan Hee-sun dan Jun-ho yang begitu tiba-tiba membuat Jin-ho gagal melanjutkan rencananya untuk mendekati Hyun-jo Jin-ho tentu sangat kesal dan melampiaskan emosinya kepada Hee-sun Hee-sun tentu semakin senang dan ia berjanji akan membuat Jin-ho merasakan balas dendamnya Kemudian keesokan harinya Hee-sun terpaksa menjual mobilnya untuk menutupi biaya apartemennya yang akan dilelang Saat Hee-sun berkemas-kemas untuk pindah dari apartemennya Jin-ho datang dan membuatnya kesal Min-ji tentu sangat emosi melihat Jin-ho yang masih mengganggu keluarganya Kemudian setelah Jin-ho pergi, Seok-jin datang dan membawa surat kepemilikan apartemen yang Hee-sun tinggali Rupanya Seok-jin sengaja membeli apartemen itu agar Hee-sun dan Min-ji bisa tetap tinggal di sana Keesokan harinya, Jin-ho sangat kesal mengetahui pembatalan lelang apartemen Hee-sun Kemudian Jin-ho diperkenalkan sebagai pengacara perusahaan Hyun-jo oleh Ho-chan Hyun-jo tentu terkejut dengan hal tersebut karena sebenarnya ia ingin menghindari Jin-ho Kemudian, karena bantuan Jin-ho untuk meneliti kontrak kerjasama Hyun-jo dan Sung-jae Hyun-jo merasa berterima kasih karena ia tidak mengetahui jika kontrak tersebut bisa merugikannya Dan sebagai rasa terima kasihnya kepada Jin-ho, Hyun-jo meneraktir Jin-ho untuk makan bersama Hyun-jo terlihat kurang nyaman terlalu lama-lama menghabiskan waktu dengan Jin-ho Ia mengatakan bahwa tuduhan Jin-ho kepada Hee-sun kemarin sama sekali tidak benar Dan Hyun-jo sangat yakin bahwa Hee-sun adalah wanita baik-baik Hyun-jo kemudian berpamitan pergi karena ada kelas bisnis di Universitas Hangguk Jin-ho tentu merasa malu dan kesal karena ia gagal menghasut Hyun-jo Kemudian saat Hyun-jo datang ke kuliah bisnis Universitas Hangguk Hyun-jo terlihat senang mengikuti materi kelas dari Hee-sun Jimin yang awalnya menolak untuk ikut bergabung dalam kelas tersebut Akhirnya ikut bergabung karena mengetahui Hyun-jo menjadi pesertanya Kemudian saat jam istirahat Hyun-jo dan Seok-jin berbincang-bincang Tentang acara pesta Tok-bang yang menjadi awal pertemuan mereka semua Jimin menyindir Seok-jin yang masih gagal move on dari cinta masa kuliahnya Karena ia selalu membantu Hee-sun dalam proyek-proyeknya Di sini Hyun-jo merasa terkejut mengetahui Seok-jin dan Hee-sun pernah menjalin hubungan Dan sampai sekarang Seok-jin masih belum move on Kemudian Hee-sun mengagetkan Jin-hui yang sedari tadi mengintip Hyun-jo dari kejauhan Hee-sun langsung mengajak Jin-hui untuk masuk dan bertemu dengan yang lainnya Jin-hui sedikit mau dan salah tingkah saat Hyun-jo bertanya kenapa ia datang ke situ Jin-hui kemudian mengalihkan percakapan dan hendak mempermalukan Hee-sun Namun Jin-hui terkejut karena Hee-sun adalah dosen di kelas tersebut Ia pun sangat malu dan kehilangan muka di hadapan yang lainnya Jimin dan yang lainnya meminta Hee-sun untuk melanjutkan ceritanya yang terpotong saat pesta topeng tempoh hari Hee-sun pun akhirnya menceritakan tentang kematian suaminya Jin-hui tentu sangat panik mendengar hal tersebut Namun Hee-sun tetap merahasiakan wanita yang berselingkuh dengan suaminya Hee-sun kemudian menggoda Jin-hui dengan bertanya dalam kacamata seorang pengacara Apakah Hee-sun diperbolehkan mengungkap wanita yang telah menghancurkan rumah tangganya Jin-hui sepertinya terpancing dengan Hee-sun Ia mengatakan Hee-sun bisa dijerat dengan pasal jika ia sembarangan menuduh dan menfitnah orang Kemudian setelah selesai kelas Hyun-jo terlihat cemburu saat melihat kebersamaan Seok-jin dan Hee-sun Saat itu Jin-hui mencoba untuk mendekati Hyun-jo Namun Hyun-jo memilih pergi bersama dengan Jimin Namun sebenarnya saat itu Hyun-jo sengaja menunggu Hee-sun untuk bisa mengantarnya pulang Walaupun sepanjang perjalanan mereka hanya diam dan menutupi perasaan yang mulai bersemi Kemudian keesokan harinya Saat pemakaman istri Song Pil-yong Jin-hui sengaja datang untuk memberitahu bahwa ia adalah putri kandungnya yang selama ini ia abaikan Kemudian di tempat berbeda Jung-ho bahagia karena hasil ujiannya sangat memuaskan Hyun-jo dan ibunya sangat berterima kasih kepada Hee-sun Karena telah membantu dan membuat Jung-ho lebih bahagia Dan sebagai hadiah Jung-ho dan ayahnya mengajak Hee-sun dan putrinya untuk berwisata menikmati kapal persiar mereka Jung-ho sangat bahagia menghabiskan waktu dengan Minji dan Hee-sun Ia menganggap Minji seperti adik kandungnya sendiri Jung-ho merasa perhatian yang Hee-sun berikan kepadanya Seperti perhatian seorang ibu yang selama ini ia inginkan Dan Hyun-jo tentu tidak bisa menolak Untuk jatuh hati dengan semua kebaikan yang Hee-sun berikan Kemudian sebelum pulang Jung-ho memberikan hadiah mobil untuk Hee-sun Dan ia meminta Hee-sun untuk tidak menolak hadiah tersebut Sementara itu Jin-ho tidak menyerah untuk mendapatkan Hyun-jo Ia sengaja menemui mantan istri Hyun-jo Untuk memberitahu bahwa Hee-sun sengaja memberi les privat kepada Jung-ho Untuk bisa mendekati Hyun-jo Dan Hee-sun kini ingin membuat Jung-ho melupakan ibu kandungnya sendiri Kemudian malam harinya Nyonya Choi sengaja mengatur makan malam untuk Seok-jin dan Hee-sun Hee-sun terkejut mengetahui Nyonya Choi adalah ibu diri Seok-jin Dan ia tidak tahu bahwa acara malam ini adalah sebuah acara kencan untuk dirinya dan Seok-jin Kemudian Hyun-jo dan Ji-min juga sedang berkencan di tempat itu juga Hyun-jo tidak bisa menutupi rasa cemburunya Saat mendengar dari Ji-min bahwa Seok-jin dan Hee-sun sepertinya akan CLBK lagi Sementara Hee-sun mulai sadar diri dengan mengatakan bahwa hubungan mereka tidak bisa seperti dahulu lagi Karena ayah Seok-jin pasti tidak akan setuju dengan status Hee-sun yang seorang janda Kemudian saat akan pulang kedua pasangan itu tidak sengaja bertemu kembali Seok-jin sengaja menggandeng tangan Hee-sun untuk menunjukkan bahwa ia masih memiliki perasaan kepada Hee-sun Seok-jin menasehati Hee-sun untuk tidak jatuh hati kepada Hyun-jo karena itu pasti akan membuat Hee-sun semakin terluka Kemudian keesokan harinya, mantan istri Hyun-jo sengaja datang untuk menjemput Jung-ho Ia memarahi Hee-sun dan menuduh Hee-sun mengasut Jung-ho agar menjauhinya Hyun-jo sangat kesal pada mantan istrinya yang menuduh Hee-sun seenaknya Ia dengan tegas mengusir mantan istrinya dan melarangnya untuk menginjakkan kaki di rumahnya dan mendekati Jung-ho Hyun-jo kemudian meminta maaf kepada Hee-sun Ia meminta Hee-sun untuk menemani dia minum agar perasaannya lebih tenang Hyun-jo akhirnya menceritakan tentang luka hatinya selama ini Entah Hyun-jo memang mabuk atau belum Saat itu Hyun-jo mengukapkan isi hatinya kepada Hee-sun Dan ia meminta Hee-sun untuk memilih antara dirinya atau Seok-jin Hee-sun tentu menganggap Hyun-jo hanya sedang mabuk Kehadiran Hee-sun ternyata tidak hanya membuat Jung-ho bahagia Namun Hyun-jo sendiri ia pun sekarang merasakan kebahagiaan itu juga Hyun-jo berjanji ia akan membantu apapun untuk Hee-sun Mendengar hal tersebut Hee-sun merasa senang karena ada yang memang ia ingin lakukan Dan itu membutuhkan bantuan Hyun-jo Keesokan harinya Hyun-jo mengundang beberapa orang untuk menghadiri pesta peluncuran perusahaannya Dan Hee-sun sendiri ia mendapatkan undangan beserta gaun indah dari Hyun-jo Sementara itu pria yang dahulu terlibat dalam korupsi mantan suami Hee-sun dan Jin-hui Kini telah keluar dari penjara Jin-hui memanfaatkan pria itu untuk menghancurkan Hee-sun Kemudian di pesta perusahaan Hyun-jo yang begitu mewah dan luar biasa dengan penampilan super kreatif dari drone-nya Jin-hui langsung menyapa Son Pil-yong begitu ia datang Dan tentu hal tersebut membuat Son Pil-yong tidak nyaman Sementara itu Seok-jin sangat terpukau dengan kedatangan Hee-sun yang mempesona Jin-hui kemudian sengaja bergabung di meja Hyun-jo dan Hee-sun Hee-sun memuji pakaian yang ia kenakan yang membuatnya tampil begitu menawan Hal tersebut membuat Hyun-jo sedikit GR Kemudian Nyonya Choi mengenalkan Hee-sun sebagai wanita yang disukai oleh Seok-jin Ayah Seok-jin terkejut saat mengetahui Hee-sun adalah seorang janda Hee-sun merasa malu dan ia memilih untuk pergi Seok-jin menahan Hee-sun karena ia ingin mengakui perasaannya Namun Hyun-jo meminta Seok-jin untuk tidak memaksakan perasaannya kepada Hee-sun Kedua pria tampan itu sedang memerebutkan Hee-sun Kemudian Hyun-jo memberi Hee-sun kesempatan untuk mengungkapkan sesuatu tentang Jin-hui Sebelum Hee-sun berbicara Jin-hui lebih dulu memfitnanya Dengan mengatakan bahwa Hee-sun hanyalah berpura-pura untuk menjadi guru les agar bisa mendekati Hyun-jo Hee-sun mengakui bahwa dirinya memang ingin mendekati Hyun-jo Untuk membongkar keburukan Jin-hui Hee-sun lalu menunjukkan cincin milik suaminya dan Jin-hui Jin-hui terlihat takut dan malu hingga kemudian pria yang menjadi teman suami Hee-sun tiba-tiba muncul Jin-hui mencoba meminta perlindungan dari pria tersebut Karena Hee-sun yang telah mengfitnanya Namun pria tersebut justru menampar Jin-hui Dan ia menceritakan tentang semua rencana jahat Jin-hui kepada suami Hee-sun Rupanya Hyun-jo sebelumnya telah menemui pria itu Dan memintanya untuk membongkar semua kejahatan Jin-hui Dan sebagai gantinya Hyun-jo akan membebaskan pria tersebut dari penjara Kemudian petugas penyidik pun datang untuk menangkap Jin-hui Episode 7 dimulai setelah Jin-hui dibawa oleh pihak penyidik Hyun-jo kemudian menghampiri Hee-sun yang sedang termenung sendirian Hee-sun sedang memikirkan dirinya yang ternyata belum tenang Padahal dendamnya telah terbalaskan Hee-sun sangat berterima kasih kepada Hyun-jo Ia sangat berharap Hyun-jo tidak akan mendapatkan masalah setelah membantunya Hyun-jo saat itu mengatakan bahwa kebahagiaan yang ia inginkan saat ini Adalah bisa mendampingi Hee-sun Hee-sun hanya terdiam tanpa peka dengan kalimat romantis dari Hyun-jo saat itu Kemudian ibu Hyun-jo memprotes tentang hubungan Hyun-jo dengan Hee-sun Ia mengatakan kepada nyonya Choi bahwa ia hanya menginginkan Ji-min sebagai calon menantunya Kemudian Jin-hui dengan mudah bisa keluar dari penjara karena bantuan ayah kandungnya Jin-hui langsung menemui Hyun-jo untuk memperingatkannya Karena ia akan membalas semua perbuatan Hyun-jo dan Hee-sun Sementara itu ibu Hyun-jo menemui Hee-sun untuk memintanya menjauhi Hyun-jo dan juga Jung-ho Ia sangat berterima kasih akan bantuan Hyun-jo selama ini Kemudian Hee-sun bertemu dengan nyonya Choi yang bermaksud untuk mendukungnya agar bisa bersama dengan Seok-jin Nyonya Choi akan membantu mereka berdua dan membuat ayah Seok-jin merestui hubungan mereka Kemudian Hee-sun mengajak Seok-jin untuk bertemu Saat itu Seok-jin mengungkapkan perasaannya kepada Hee-sun yang masih sama seperti dahulu Namun Hee-sun memberitahu bahwa saat ini ia belum ingin menikah karena ia masih trauma dengan pernikahannya Apalagi ayah Seok-jin tidak akan merestui mereka Kemudian setelah mengerti Hee-sun kini menjauhinya Hyun-jo pun memprotes kepada ibunya Hyun-jo kemudian pergi untuk meminta maaf kepada Hee-sun atas tindakan ibunya Namun Hee-sun sendiri telah mengambil keputusan untuk menjauhi Hyun-jo Ia sangat berterima kasih karena kehadiran Hyun-jo telah memberinya keberanian untuk menghadapi semua masalah di hidupnya Hyun-jo tentu sangat kecewa karena ia sebenarnya ingin bisa bersama dengan Hee-sun Mereka berdua harus mengikhlaskan perasaan mereka masing-masing Walaupun perasaan itu baru saja bersemi Kemudian Jin-hui menemui ayah kandungnya Ia mengancam jika ayahnya tidak membantu Jin-hui untuk mendapatkan apa yang ia inginkan Maka Jin-hui akan membongkar rahasia mereka Jin-hui meminta ayahnya untuk membuat Hyun-jo bertekuk lutut kepadanya Ia juga ingin menghancurkan Hee-sun Kemudian Jin-hui memulai misi balas dendamnya dengan mendekati Sung-jae Sung-jae adalah sahabat Hyun-jo yang sebenarnya sangat ingin menghancurkan Hyun-jo Jin-hui juga membuat rencana penculikan kepada pria yang telah membongkar kejahatannya di pesta kemarin Kemudian hari berikutnya, demi bisa melepaskan rasa rindunya Hyun-jo sengaja mengikuti kelas perkulian Hee-sun Namun saat Hyun-jo ingin mengajak Hee-sun untuk makan bersama Seok-jin tiba-tiba datang dan sengaja mengajak Hee-sun untuk menghindari Hyun-jo Seok-jin meminta Hyun-jo untuk berhenti mengganggu Hee-sun Namun Hyun-jo menegaskan bahwa ia bukanlah tipe pria yang mudah menyerah pada wanita yang ia cintai Hyun-jo juga menyindir Seok-jin yang dahulu telah meninggalkan Hee-sun Kemudian di tempat berbeda, Jin-hui mengajak Sung-jae dan mantan istri Hyun-jo untuk bekerja sama Namun mantan istri Hyun-jo tidak terlalu percaya kepada Jin-hui Karena ia tahu Jin-hui sebenarnya sangat menginginkan Hyun-jo Sementara itu, rupanya Nyonya Choi bersedia membantu Seok-jin untuk mendapatkan Hee-sun Karena ia membuat kesepakatan bahwa Seok-jin akan melepaskan semua harta warisan ayahnya kepada Nyonya Choi Kemudian keesokan harinya, sebuah berita mengejutkan sengaja dibuat oleh Jin-hui untuk menghancurkan Hyun-jo Hyun-jo diduga sebagai penyebab bunuh diri seorang pria yang kemarin mengungkapkan kejahatan Jin-hui Walaupun kabar tersebut pasti tidak benar, namun hal itu berhasil mempengaruhi saham perusahaan Hyun-jo Pimpinan komisaris perusahaan Hyun-jo yang ada di Amerika menginginkan posisi Hyun-jo untuk sementara waktu digantikan oleh Sung-jae Hee-sun sengaja pergi menemui Hyun-jo di kantornya karena ia merasa khawatir dengan Hyun-jo Namun karena saat itu Hyun-jo sedang sibuk, Ho-chan kemudian meminta Hee-sun untuk kembali lagi lain waktu Hee-sun pun berpamitan setelah menitipkan pesan kepada Ho-chan Dan keesokan harinya, Hyun-jo terpaksa meminta tolong Son Pil-yong untuk membantu mengurus rumor yang mengancam perusahaannya Son Pil-yong memberi syarat kepada Hyun-jo Ia bersedia membantu asalkan Hyun-jo mau menikahi Jin-hui Hyun-jo tentu merasa sangat kesal karena ia masuk dalam jebakan Jin-hui Kemudian setelah mendapatkan informasi dari Jin-hui tentang hubungan gelap Sung-jae dan mantan istrinya Hyun-jo langsung menghajar Sung-jae yang saat itu ada di apartemen mantan istrinya Kemudian setelah sampai di rumah dengan pikiran yang masih belum juga tenang Ibu Hyun-jo menyuruh Hyun-jo untuk menemani Ji-min yang sedari tadi telah menunggunya Ji-min menawarkan bantuannya kepada Hyun-jo Namun Hyun-jo harus bersedia menikahinya Sementara itu hal mengerikan terjadi saat Jin-hui dengan sengaja menyuruh orang untuk menabrak Min-ji Selepas ia pulang dari sekolah Hari itu adalah hari ulang tahun Min-ji Seok-jin dan Hee-sun berniat untuk merayakannya bersama Namun begitu mendapatkan kabar kecelakaan Min-ji Hee-sun tentu sangat terkejut Hee-sun menangisi kondisi putri kesayangannya yang sekarang terbaring koma Keesokan harinya Aaron memprotes Son-pil-yong yang menjodohkan Jin-hui dengan Hyun-jo Son-pil-yong melakukan hal itu karena ia diancam oleh Jin-hui Karena Aaron sendiri tentunya ingin Hyun-jo menjadi menantunya Hyun-jo terlihat termenung sendirian di kantornya Ia bingung harus bagaimana Ia hanya menginginkan untuk bisa bersama dengan seseorang yang kini ada di hatinya Ho-chan kemudian datang karena khawatir dengan sahabatnya Ia kemudian menceritakan bahwa kemarin Hee-sun datang untuk mencarinya Hyun-jo sangat kaget dan kesal karena Ho-chan tidak segera mengatakan hal itu dari kemarin Padahal Hyun-jo pasti sangat senang jika bisa bertemu dengan Hee-sun Kemudian, Nyonya Choi menjenguk putri Hee-sun yang ada di rumah sakit Ia memberi bukti bahwa kecelakaan Min-ji ada hubungannya dengan Jin-hui Hee-sun tentu sangat terpukul dan merasa bersalah kepada Min-ji Karena balas dendamnya telah membuat Min-ji mengalami hal seperti ini Setelah mengetahui musibah yang dialami oleh Hee-sun Hyun-jo langsung mengunjunginya di rumah sakit Hee-sun tidak bisa menutupi kekhawatirannya menunggu Min-ji yang belum sadar Kemudian Hyun-jo melihat foto keterlibatan Jin-hui dalam kecelakaan Min-ji Hee-sun hanya menangis merasa bersalah dengan kondisi putrinya saat ini Hyun-jo kemudian langsung menyuruh rekannya untuk memeriksa keterlibatan Jin-hui dalam kecelakaan Min-ji Keesokan harinya, Aaron sengaja menemui Hee-sun untuk memberikan semua bukti keterlibatan Jin-hui dalam kecelakaan putrinya Dan sebagai gantinya, Hee-sun harus bisa melepaskan Hyun-jo agar Hyun-jo bisa bertama dengan Jin-min Hee-sun berniat untuk membalas berlipat ganda untuk kecelakaan Jin-hui saat ini Kemudian di tempat berbeda, Hyun-jo melampiaskan kekesalannya karena ia sudah mengetahui bukti keterlibatan Jin-hui Hyun-jo memperingatkan Jin-hui untuk bersiap-siap karena ia akan segera membalas semua kecelakaan Jin-hui berlipat-lipat Jin-hui dengan sangat kesal kemudian menelpon ayah kandungnya Dan ia memberitahu bahwa Aaron sudah mengungkapkan kejahatan Jin-hui agar Hyun-jo lebih memilih Jin-min sebagai calon istrinya Sementara itu di tempat berbeda, Hee-sun meminta HP lama suaminya untuk dipulihkan data-datanya Sementara itu, Aaron mulai memberitahu Son-pil-yong tentang kejahatan Jin-hui Aaron mengatakan yang patut diwaspadai adalah Jin-hui sendiri yang sudah melakukan banyak sekali kejahatan dan itu sudah melampaui batas Kemudian di rumah sakit, akhirnya Min-ji telah sadar kembali Hyun-jo sendiri ia pun sangat senang karena Min-ji sudah ia anggap seperti putrinya sendiri Dan Hyun-jo telah mengumpulkan bukti-bukti keterlibatan Jin-hui dalam kecelakaan kali ini Dan saat itu, Seok-jin tidak sengaja melihat kebersamaan antara Hee-sun dengan Hyun-jo dari kejauhan Seok-jin kemudian menyapa mereka berdua Seok-jin merasa lega mengetahui Min-ji telah sadar kembali Kemudian Son-pil-yong mencoba meminta Jin-hui untuk diam dan bersembunyi terlebih dahulu Karena kejahatan Jin-hui sangatlah serius Namun Jin-hui tidak mau Ia berbalik mengancam ayahnya untuk segera membuat Hyun-jo bertekuk lutut padanya Kemudian keesokan harinya, kantor Hyun-jo digeledah oleh dirjan pajak terkait laporan investasi ilegal Kabar tersebut tentu membuat Hyun-jo semakin dalam kesulitan Kemudian Hee-sun membuat keputusan untuk meminta bantuan Nyonya Choi untuk menghancurkan Jin-hui Dan sebagai gantinya, Hee-sun akan menikahi Seok-jin Kemudian Hee-sun menemui Seok-jin untuk meminta tolong agar Seok-jin membantu Hyun-jo Seok-jin semakin yakin bahwa Hee-sun telah jatuh hati kepada Hyun-jo Hee-sun kemudian mengajak Seok-jin untuk menikah Seok-jin tentu sangat senang dan menerima tawaran Hee-sun Karena itu adalah impiannya sejak dahulu Walaupun Seok-jin tahu di dalam hati Hee-sun masih ada Hyun-jo Kemudian Hyun-jo kembali menemui Song Pil-jong untuk meminta bantuan Dan Song Pil-jong tentu semakin memaksa Hyun-jo untuk segera menikahi putrinya Malam itu Hyun-jo menikmati hujan sambil meminum soju untuk melepaskan semua penatnya Kemudian di tempat berbeda, Hee-sun mendapatkan kiriman data handphone suaminya yang sudah dipulihkan Dari data tersebut, akhirnya Hee-sun mengetahui bahwa Song Pil-jong adalah ayah kandung Jin-hui Kemudian di tempat berbeda, Seok-jin menemui Hyun-jo untuk memberitahu tentang rencana pernikahan Seok-jin dan Hee-sun Seok-jin meminta Hyun-jo untuk melepaskan Hee-sun Karena mempertahankan Hee-sun hanya akan membuat Hee-sun menderita Karena wanita yang menginginkan Hyun-jo akan terus menyakiti Hee-sun Kemudian Hee-sun memberanikan diri untuk mendatangi Song Pil-jong Ia memperingatkan tentang kejahatan Jin-hui kepadanya Namun karena Song Pil-jong merasa Hee-sun adalah ancaman Ia pun meminta Eran untuk segera membereskan Hee-sun Kemudian saat Hee-sun akan pulang, ia bertemu dengan Jin-hui Hee-sun langsung menampar Jin-hui dan memperingatkannya Hee-sun dengan percaya diri berjanji akan menghancurkan Jin-hui dan ayahnya Kemudian hari berikutnya, perwakilan perusahaan luar negeri telah menunjuk Seok-jin sebagai perwakilan mereka Untuk memutuskan siapa di antara Sung-je dan Hyun-jo yang lebih layak memimpin hitbull Hyun-jo berpesan agar Seok-jin lebih objektif untuk mengambil keputusan Kemudian Hyun-jo mengunjungi Hee-sun untuk bisa melihat orang yang ia cintai Hyun-jo meminta Hee-sun untuk berhenti mencemaskan dirinya Karena ia pasti akan segera menyelesaikan permasalahannya Kemudian malam itu, Nyonya Choi terlibat pertengkaran hebat dengan suaminya Karena Nyonya Choi tidak tahan dan merasa sangat kecewa dengan keputusan suaminya Yang akan menyerahkan semua hartanya kepada Seok-jin Ayah Seok-jin kemudian terkena serangan jantung karena bertengkar hebat dengan Nyonya Choi Kemudian di tempat berbeda, Eran menculik Hee-sun seperti permintaan Son Pilyong Sementara itu, keluarga Hee-sun yang khawatir karena Hee-sun tidak juga bisa dihubungi Mereka pun langsung menghubungi Hyun-jo untuk meminta bantuan Kemudian Eran mengirimkan foto Hee-sun yang telah ia sekap Dan kemudian mobil Hee-sun pun dengan sengaja ia hancurkan Bersama dengan Hee-sun yang saat itu disekap di bagasi mobil Kemudian Son Pilyong mengirim rekaman kepada Jin Hui saat mobil Hee-sun telah dihancurkan Kesokan harinya, Hyun-jo terlihat sangat lelah karena menunggu kabar dari Hee-sun Dan malam harinya, Hyun-jo mengundang Jin Hui ke sebuah hotel mewah Hyun-jo tampak sangat tampan dengan setelan jasnya Saat itu Hyun-jo akan mengajak Jin Hui untuk mengumumkan pertunangan mereka Jin Hui tentu sangat kaget dan tidak menyangka Ia sangat bahagia saat melihat gaun mewah yang telah disiapkan untuknya Kemudian Hyun-jo mengajak Jin Hui untuk menemui para wartawan yang telah menunggu mereka Hyun-jo menyampa para wartawan dan menjelaskan ia telah menyiapkan sebuah hadiah istimewa untuk semua wartawan Kemudian Hyun-jo memutar tentang video skandal Son Pilyong yang memiliki seorang anak di luar nikah Dan Son Pilyong, peserta putrinya tersebut telah melakukan percobaan pembunuhan kepada sepasang ibu dan anak Jin Hui langsung kaget mendengar isi video tersebut Rupanya Hyun-jo sengaja menjebak Jin Hui dan Son Pilyong Hyun-jo telah merencanakan itu dengan sangat rapih dan mewah untuk membalas kejahatan Jin Hui Kemudian di tempat berbeda, Eran telah mengkhianati Son Pilyong karena Eran sangat membenci Jin Hui Rupanya Hee-sun dan Eran sengaja bekerja sama untuk menjebak Son Pilyong Eran tidak bisa menolak tawaran Hee-sun karena Eran tentu ingin menyelamatkan dirinya sendiri Sementara itu karena semua kekacauan tersebut, agensi perjodohan Rex terkena dampak dan mendapatkan kritik dari masyarakat Dan hari berikutnya di sebuah gereja, Seok-jin menunggu Hee-sun yang datang sebagai pengantin wanita Penampilan anggun dan cantik Hee-sun membuat Seok-jin meneteskan air mata bahagia Namun, saat itu Seok-jin sengaja mendatangkan Hyun-jo sebagai pengantin pria untuk Hee-sun Seok-jin hanya ingin melihat Hee-sun bahagia dengan orang yang ia cintai Hyun-jo datang bersama ibu dan putranya dengan penampilan sumper tampan Hyun-jo meminta Hee-sun untuk menikah dengannya Dan di akhir drama, Nyonya Choi yang berniat untuk menutup agensi perjodohan Rex Tiba-tiba ia mendapatkan tamu seorang pria muda tampan yang ingin melamar sebagai pegawai Rex Tiba-tiba ia mendapatkan tempat yang ingin melihat Tiba-tiba yang ingin melihat Tiba-tiba yang ingin melihat